Ini adalah proses penanaman bibit durian yang ditanam di desa Ujir ke Pulau Naruh, Maluku. Ini pohon pertama untuk hari ini kita sudah tanam. Mudah-mudahan dapat bertumbuh dengan subur. Amin. Ini Pak Musa dengan Pak Ilham Bole-bole. Musa bawa besi. Lihat muka dulu. Hai. Mereka dua yang membantu saya untuk menanam pohon durian ini. Ya, semoga pohon durian ini dapat tumbuh subur di tanah kelahiran kita. Oke, kita lanjut lagi ke pohon berikut. Nah, kita lanjut lagi ke pohon berikut. Ya, kita kasih tanda. Tolong disiram air. Satu gayung saja. Nah, kasih pinggir-pinggirnya basah semua. Ini tanda. Ya, ini untuk tanda biar tidak. Hilang atau dibabat sama petugas-petugas ini lapangan. Petugas-petugas liar. Ya, ini rambutan pertama untuk hari ini. Tanggal 4, bulan 10. Eh, bulan 11, sorry. Bulan 11, 2021. Oh. Oke. Kita lanjut lagi ke pohon berikut. Ya, air ini kita bawa. Ini Bapak Ilham dengan Bapak Musa bawa besi. Dan Ilham Bole-bole. Nah, kita berlanjut ke tahap berikut. Pohon kedua. Mari, sekarangnya. Biar dibersihkan. Biasanya dibuang. Bersih akar-akarnya. Ini saya bakar musim depan ini. Jadi, ini sungai. Sungai di belakang kebun. Tuim. Nah. Banyak ikan gabus di sini. Banyak ikan gabus. Jadi, kalau ada yang hobi mamping gabus, bisa datang ke sini. Ini sungainya ini. Sungainya mengalir dari gunung sana. Mengarah ke laut. Dan bermuara di laut. Kita lihat lagi penanaman yang kedua. Untuk durian yang kedua untuk hari ini. Tanggal 4. Bulan 11. 2021. Oke. Ini sementara dibersihkan dulu di sekitaran lubang penanaman. Daun-daun. Daun-daun saja. Daun-daun. Daun-daun. Oke. Kita basahkan dulu. Lubang tanam. Wah, bibitnya diambil dulu, Mas. Biasanya, kasih bersih. Ya. Dorong hanya dengan daun-daun ke sini. Di daun-daun, saya bisa hidup sama sekali. Ya. Oke, kita mulai lagi untuk pohon kedua. Bibit kedua. Bibit kedua. Bibit durian. Bukauan. Bawor. Bibit kedua. Bilang kasimiring ke depan. Ya. Awas depu. Jaga di atas itu. Jantar lebih tebal. Pelan-pelan saja. Kayak silet saja begitu. Supaya depu tanah tidak hancur. Tanah. Tanam. Pelan-pelan. Jangan jarak deh. Pelan-pelan. Nah, baru kupas. Seperti anak kecil. Oke. Ini. Bibit durian kedua. Pelan-pelan. Pelan-pelan jangan tarik. Pegang di pantah. Pegang di pantah. Pegang di pantah. Pegang. Pegang. Kasih tangan di bawah pantah. Jangan ditarik pelan-pelan. Itu akar itu. Hati-hati. Ini akar si rambutnya. Hati-hati. Jangan putus. Oke. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ke tengah. Kasih ke tengah. Ya. Ya. Kasih putar dia begini. Dia menghadap ke matahari. Ya. Terus lagi. Ya. Supaya langsung matahari pagi. Kasih ke tengah sana. Ya. Sudah. Tutup. Bismillahirrahim. Oke. Ini proses penanaman durian kedua. Mantap. Bapak Musa. Mantap. Bapak Ilham. Mantap. Mantap. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Kita bisa menikmati hasilnya nanti. Oke. Ya. Ya. Itu akar-akarnya dibuang. Ya. Biar aman. Kasih basah tanah. Kasih rata. Rata. Makanya tanah di Musa Petangan. Kasih rata. Ada yang di luar. Ya. Oke. Daun-daun tidak usah. Buang daun-daun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih tanda Ilham. Ilham. Buat tanda. Biar jangan. Pakai kayu dua belu saja. Jangan ada orang-orang liar. Jadi Pak Musa nanti kalau mau pemiri atau mau cek-cek tinggal lihat sini. Alhamdulillah. Kayu. Jantar udah ke jantar udah ke jauh-jauh dulu. Jantar udah ke jauh-jauh dulu. Jantar udah ke jauh-jauh di luar. Jantar udah ke jauh-jauh di luar. Jantar udah ke jauh. Jantar udah ke jauh-jauh di luar. Jantar udah ke sungai. Jantar udah ke jauh. sungai banyak ikan gabus dibawahnya ini bisa dilihat sungai mengalir ke arah laut posisi durian di pinggir sungai strategis Oke sudah angka-angka oke untuk pohon ketiga wih deputunas-tunas tidak ada pelan-pelan ini jangan balik terus ini pembelahan polybagnya jadi kita keluarkan polybagnya untuk proses penanaman Oh di petanam pica itu pegang di pantak pegang di batak ya oke ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini pohon ketiga tutup pelan-pelan tutup pelan-pelan ya bagaimana Pak Pak Musa mantap mantap Pak Ilham mantap oke sekarang proses selanjutnya kita menanam eh tanda-tanda kita menanam tanda misalkan serata ini pasir banyak tanah banyak di atasnya di itu kantong hitam ini itu tarik ini batuk cemper batuk hari-hari Kamis harus tuntas diberi tanda oke masih ada empat pohon lagi kita akan tanam di sebelah selatan ini kita tanam di bagian utara sekarang sekarang kita lanjut di ujung bagian selatan di di atas sungai sungai kebun Tuim Oke Pak Musa Oke Ilham kita lanjut sesudah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.